Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan Tapi sebelum kita mulai untuk kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan Kita ingat kembali untuk materi sebelumnya yaitu kelipatan bilangan dan faktor bilangan Jadi pengertian kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli Misalnya, kelipatan 2, bilangan tersebutnya itu 2 Kita kalikan dengan bilangan asli Bilangan asli itu bilangan bulat yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 Berarti kita kalikan 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya Jadi bilangan kelipatan 2 itu 2 kali 1 berapa? 2 Kemudian setelah 2 berapa? Kita kalikan 2, 4 Kemudian 2 kita kalikan 3, 6, kalikan 4 Kalikan 4, 8, dan seterusnya itu bilangan kelipatan 2 Kemudian misalnya lagi kita punya bilangan kelipatan 3 Tadi ya, coba Pak Udi mau coba share screen lagi Tidak mau putus asa, semoga lancar jaya Kayak tadi kepotong Pak Udi share screen dulu Kita lihat papan tulisnya Ya Mana ini ya, ini ya Sudah kelihatan? Belum Tepakmu terendah Bismillahirrahmanirrahim Bilangan kelipatan, ya Bilangan kelipatan, kelipatan 2 Jadi bilangan kelipatan ini adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli Jadi kalau bilangan kelipatan 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, terus? 14 Oh iya, 15 ya, kok Pak Udi 15 Ini dayanya normal ini, aman ini 14, terus berapa lagi? 16, terus? 18 18 20 Dan seterusnya Sekarang bilangan kelipatan 3 Bilangan kelipatan 3, berarti kita kalikan dengan bilangan asli 3 x 1 3 x 2 6 x 3 7 x 5 8 x 6 8 x 7 2 x 2 x 1 Nah, ini adalah bilangan kelipatan ya Bilangan kelipatan ya Bilangan kelipatan Nah, sekarang yang dinamakan kelipatan persekutuan Nah, kita lihat kelipatan persekutuan Dari 2 dan 3 Jadi, semua bilangan yang ada di kelipatan 2 dan 3 yang memiliki nilai sama Jadi, kelipatan persekutuan, pengertian kelipatan persekutuan itu adalah Kelipatan dari 2 bilangan atau lebih, kalau ini kan hanya 2 bilangan Kelipatan dari 2 bilangan yang nilainya sama Jadi, kelipatan antara bilangan 2 dan 3 yang memiliki nilai sama Kita lihat di sini, yang sama di 2 dan 3 Berapa? 12 12 12 ini ada di sini Terus ada lagi 6 18 18 Jadi, kelipatan persekutuan 2 dan 3 itu berarti ada Ada yang masuk Ada 6 12 18 Dan seterusnya ya Berarti, kelipatan di bilangan 2 dan 3 yang memiliki nilai sama Di sini ada 6 12 18 Itu dinamakan kelipatan persekutuan ya Kita ke kelipatan persekutuan Coba sekarang kita lihat buku paketnya di halaman berapa tadi? 45 Halaman 45 Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut Yang nilainya sama Ini ya, nilainya sama tadi ya 6 12 18 Itu nilainya sama Nah, kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan beberapa cara Cara yang pertama itu Mengalikan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan Kita kalikan dengan bilangan asli berurutan ya Ini kita kalikan 1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Berurutan Kemudian Tentukan kelipatan yang sama Ini ya 2 kita kalikan 1 2 3 Dan Kemudian 3 Ada iklan Ada suaranya butika Oke ya Kelipatan 3 Ya sama Kita kalikan dengan 1 2 3 Dan 4 Nah Jadi Ini namanya kita kalikan secara berurutan Nah Kemudian kita tentukan Kelipatan yang sama Ini tadi ya Jadi kita kalikan dengan Bilangan asli Yang berurutan Kemudian kita tentukan kelipatan yang sama Nah Coba sekarang Kita contoh lagi Ya Contoh lagi Ini kelipatan 2 Dan kelipatan 3 ya Persekutuan kelipatan 2 dan 3 Pak Widi hapus dulu Ini ada yang baru datang Mas Alif Misalnya Tentukan Kelipatan Persekutuan Persekutuan Dari Berapa 3 dan 4 Yang Kurang dari Ini ya Biar enggak Banyak-banyak Yang kurang dari 20 Nah ini Berarti kita Tuliskan dulu Bilangan kelipatan 3 Bilangan kelipatan 3 Bilangan kelipatan 3 Yang kurang dari 20 Kemudian bilangan kelipatan 4 Yang kurang dari 20 Oke Pak Widi minta Mbak Mbak Asia Mbak Asia Yang kelipatan 3 Yuk Kelipatan 3 Yang kurang dari 20 Berapa Mbak Asia Dimulai dari 3 Terus berapa 6 6 Terus 9 9 Terus 12 12 Terus 15 15 18 18 Terus Sudah ya Habis 18 Berapa harusnya 21 Tetapi karena disini Kurang dari 20 Berarti Cukup sampai 18 Sekarang yang Bilangan kelipatan 4 Mas Ajka Mas Ajka Nyalakan mic-nya Mas Ajka 14 Terus 4 8 8 8 Terus 12 Berapa 12 12 Terus 16 Terus 20 20 Kurang dari 20 Berarti 20 Tidak masuk Karena kurang dari Kecuali Kalau ada kata Kurang dari Sama dengan Itu 20 Masuk Karena ini hanya Kurang dari 20 Berarti Sampai 16 Nah sekarang Kelipatan Persekutuannya Berapa berarti Kelipatan Sebentar Pak Widih tunjuk dulu 2 Kelipatan Persekutuan Kelipatan Persekutuannya Berarti sebentar Sekarang Mbak Aja Mbak Aura Ada kan Mbak Aura Disini Mbak Aura Mbak Aura Mana Mbak Aura Ya Mbak Aura Coba dinyalakan Videonya Mbak Aura Ya Mbak Aura Coba Kelipatan Persekutuannya Berapa berarti Yang nilainya Sama Yang ada di 4 dan 3 Kelipatan 4 dan 3 Berapa 12 Berapa 12 12 12 ada di 3 Ya Di 4 ada Oh ya ada Berapa lagi Ada lagi Nggak Tidak Tidak ada Berarti Kelipatan Persekutuan 3 dan 4 Yang kurang dari 20 Adalah 2 B Bisa Sudah jelas Oke coba Satu lagi Sebelum kita Menuju ke Faktor Persekutuan Satu lagi Pak Widih Hapus Ini aja Nah Yang kurang darinya Juga Pak Widih Hapus Oke Pak Widih Minta Sekarang Jadi semuanya Biar Jawab Oke Ini aja Tadi Mbak Aura Sudah Oke Mbak Asya Mbak Asya Buat soalnya aja Kelipatan Persekutuan Dari berapa Dan berapa Akannya jangan besar-besar Yang kurang dari 10 Berapa Kelipatan berapa Mbak Asya 4 Mbak Asya Pilih 1 Sampai 5 Angkat berapa Mbak Asya 2 sama 4 2 sama 4 Tadi kayaknya sudah ya 2 sama 4 belum ya 2 sama 3 Tadi 3 sama Oke Kelipatannya dari 2 Dan 4 Oke sekarang Mas Aska Mas Aska Yang kurang dari berapa Kurang dari berapa Kurang dari Kurang dari 10 Kurang dari 10 Kurang dari 10 Berarti jawabannya sedikit nanti ya Oke Tidak apa-apa Kurang dari 10 Oke Terima kasih Mas Aska Oke sekarang Mbak Mbak Sasa Mbak Sasa Dinyalakan micnya Mbak Sasa Berarti kita cari Bilahan kelipatan 2 dulu Mbak Sasa Bilahan kelipatan 2 Yang kurang dari 10 Mbak Sasa Berapa aja 2 Terus berapa Mbak Sasa 4 Terus 6 6 Terus 8 Terus Ini 10 10 10 enggak ya Karena kurang dari 10 Oke Terima kasih Mbak Sasa Sekarang Kelipatan 4 Bilahan kelipatan 4 Mas Faru Mas Faru Bilahan kelipatan 4 Terus aku pakai ininya kakak ya Ya dinyalakan dulu micnya Mas Faru Ini Oke Bacaan ini 4 4 Terus 8 8 Terus 12 Nah ini tadi Mas Atka Mintanya kurang dari 10 Berarti 4 sama 8 saja Nah sekarang Terima kasih Mas Faru Iya Kelipatan Aku lagi Persekutuan Kelipatan persekutuannya berarti Coba Mbak Askiya Mbak Askiya 8 Sama 4 Berapa 8 sama 4 Sudah Sudah dibantu temannya Mbak Askiya 4 dan 8 8 Bisa ya Kelipatan persekutuan bisa ya Bisa ya Oke Sekarang Pak Widi lanjutkan Nanti kalau Siapa yang mau bertanya dulu tentang kelipatan persekutuan Bisa Enggak Enggak ya Enggak Oke Kalau sudah Ya nanti Ada tugas ya hari ini Nanti ada 4 soal tentang Kelipatan persekutuan Sama faktor persekutuan Nanti Pak Widi tuliskan tugasnya Oke berarti kelipatan persekutuan sudah Sekarang kita ke Faktor Persekutuan Faktor Halaman Faktor persekutuan berarti Halaman 46 6 Faktor Persekutuan Tulisannya jelek Faktor persekutuan Jadi faktor persekutuan dari Dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya Sama Sebelum ke faktor persekutuan Nah kita ingat kembali Apa itu Faktor bilangan Faktor bilangan itu adalah Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya Jadi semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut Misalnya faktor dari 10 Masih enggak? Bisa dibagi dengan Nah cara mencari faktor suatu bilangan Bisa kita gunakan tabel ya kemarin ya 10 10 itu berarti Nah Berarti 1 x 10 Ya toh Kemudian Dua bisa enggak? Dua kali 2 x 10 2 x 5 5 Bisa enggak bisa Empat enggak bisa Nah berarti Faktor dari 10 ada Kalau aku diajarinya Kalau enggak ada tulisannya Caranya dibagi pakai porogapit Biasanya kalau suruh porogapit kan Pada Susah Nah ini pakai perkalian ya Nah ini ya Berarti Kalau aku diajarinya Gitu Iya harusnya dibagi ya Oke berarti faktor dari 10 berapa? 1 2 5 10 10 Oke sekarang Faktor dari Berapa ya Enaknya ya Kecil aja angkanya 6 Faktor dari 6 Berapa? 6 x 2 6 itu berarti 1 1 x 6 2 x berapa Yang hasilnya 6? Kali 3 Ya 2 x 3 6 ya Faktor dari 6 itu udah Selesai berarti 1, 2, 3, dan 6 Faktor dari 6 berarti 1 2 3 6 Ya Nah ini Sekarang Faktor Persekutuan Faktor persekutuan 1, 2, sama 1, sama 2 Faktor persekutuan itu adalah Faktor dari 2 bilangan Atau lebih yang nilainya sama Ya Jadi Faktor persekutuan dari 10 dan 6 Berarti yang nilainya sama Berapa aja nih? 1 1 sama 2 1 dan 2 ya Berarti ya 1 dan 2 Nah ini Faktor persekutuan Dari 6 dan 10 Adalah 1 dan 2 Oke Coba diperhatikan dulu Dipahami dulu Kalau ada yang masih bingung Ditanyakan Pak Widi Nah ini ya Faktor dari 10 Berapa? Faktor dari 6 Berapa? Setelah itu berarti Dicari yang nilainya sama Itu namanya Persekutuan Oke jelas? Oke Kalau sudah jelas Ya Coba Pak Widi kasih 1 Soal ya 1 contoh soal Atau 1 soal ya 1 soal coba dikerjakan ya Pak Widi Clearkan aja ya Nanti tugasnya Kayak gitu Pak Iya tugasnya kayak ini Ya Oke Tentukan Semua Aktor Perset... Tuh Tuh Tidak mau Nah Jadinya banyak Apa itu? Persekutuan Dari Berapa ya 15 dan 10 Silahkan coba dikerjakan Berarti caranya cari faktor dari 15 berapa Cari faktor dari 10 berapa Kemudian setelah itu dilihat faktor persekutuannya berapa Silahkan coba dikerjakan waktunya 2 menit Habis itu nanti kita bahas Waktunya 2 menit nanti kita bahas Pak Udy Sambil izin minum boleh Itu adanya Mas Aska itu Suruh bantu Mas Aska Bantu ngitung boleh Pak Udy tak minum dulu Silahkan bisa dicoba Kalau yang masih bingung boleh tanya ke Pak Udy Yang haus boleh minum dulu Yang haus Satu menit lagi Mas Ceta sudah sampai mana Mas Ceta Baru nulis Seperti itu tulisannya Tentukan semua faktor Terima kasih telah menonton Ya Oke masih pada nulis ya Tentukan semua faktor persekutuan dari 15 dan 20 Berarti faktor dari 15 itu berapa Faktor dari 10 itu berapa Tentukan semua faktor dari 10 itu berapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah oke coba sekarang kita cek ya kita kerjakan bersama-sama berarti kita cari faktor dari 15 ya faktor dari 15 itu berarti oke kita cari disini coret-coret disini ya 15 berarti 1 kali 15 2 kali gak bisa gak bisa ganjil gak bisa bagi genap 3 ya 3 kali 5 3 kali 5 sudah ya 15 berarti faktornya adalah 1 3 5 15 ya 5 nya kok kayak gini sekarang yang 10 kebali harusnya 10 dulu baru 15 ya oke Pak Widi hapus yang 10 berarti 1 kali 10 2 kali 5 5 ya 3 gak bisa 4 gak bisa udah 5 oke berarti 10 faktor dari 10 berarti 1 2 5 5 dan 10 oke berarti jawabannya 5 dan 1 faktor persekutuan 5 dan 1 persekutuannya berarti sama dengan 1 dan 5 1 dan 5 5 5 ini ya jawabannya 1 dan 5 siapa yang sudah selesai 1 dan 5 sudah oke mas Yu halo mas Yu ya Pak ya mas Yu udah selesai belum sudah sudah ya jawabannya mas Yu berapa 1 3 5 15 1 3 5 15 coba sekarang mas Yu diperhatikan disini faktor dari 15 ya faktor dari 15 1 3 5 sama 15 oke faktor dari 10 faktor dari 10 1 2 5 dan 10 nah faktor persekutuan itu kita cari ya di 15 dan 10 yang nilainya sama yang ada di 10 dan yang ada di 15 yang sama dilihat ya yang ada di 10 dan yang ada di 15 itu yang ada di 15 yang ada di 15 ini 1 mas Yu diperhatikan ya atau yang sama kemudian yang sama lagi adalah 5 nah kalau 2 kan gak ada disini 10 juga gak ada berarti yang namanya bersekutu itu berarti sama atau nilainya sama ya mas Yu berarti jawabannya adalah 1 dan 5 gitu ya oke jelas coba sekarang satu contoh soal lagi ya satu contoh soal lagi satu contoh soal lagi Pak Yu dihapus ini aja ya Pak Yu dihapus ini aja ya Pak Yu dihapus oke tentukan faktor persekutuan dari faktor persekutuan dari pasangan bilangan 24 enggak papa merah ya dan berapa ya enaknya ya 24 dan 16 coba 24 dan 16 faktor persekutuannya berapa silahkan coba dihitung habis ini nanti selesai ya tidak ada pertanyaan karena kita belajarnya tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan kalau sudah jelas semua nanti tinggal Pak Yu dihapus tuliskan tugasnya terus selesai oke silahkan dikerjakan sambil Pak Yu dihapus tuliskan tugasnya dulu Pak Yu dihapus tak ketik dulu di anu aja ya tak ketik di silahkan sambil dikerjakan ini bisa di minimis selesai oke oke selesai 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 dua empatnya banyak banget itu Pak tempatnya banyak banget ini Pak Yu dihapus mau ngetik tapi kalau nggak bisa ya tak tulis disini aja soalnya kalian untuk soalnya Pak Yu dihapus tulis disini ya Pak Yu dihapus ketik dulu untuk tugas hari ini ya Pak ntar ntar tulis aja biru warnanya ntar ganti warna hitam tentukan tentukan terima kasih Terima kasih. Nomor 1, tentukan bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 60. Berarti 7 kali berapa yang hasilnya di bawah 60? Bilangan kelipatan. Nomor 2, tentukan faktor dari 72. Nomor 3, tentukan semua faktor... 4, tentukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan 24 dan 32. Nomor 4, tentukan 2 kelipatan persekutuan pertama. Oke ya. Untuk tugasnya... Nih, Pak Coal, kelihatan nggak? Mau disalin nggak apa-apa? Kalau nggak disalin ya bisa dilihat nanti. Ini kan Pak Widi... Di screenshot. Ya, di screenshot boleh. Ini tadi udah di-record Pak Widi ya. Jadi kalau misalnya mau di... Lupa nanti bisa dilihat di videonya ya. Terakhir biasanya. Ada di video terakhir. Oke, sudah. Mau di screenshot, mau dilihat nanti nggak apa-apa. Jadi tugasnya ini ada 4 nomor. Yang pertama, tentukan bilangan kelipatan 7 yang kurang dari 60. Berarti bilangan kelipatan 7 itu kan 7. Kemudian 14, 21. Habis 21 berarti 7 x 4, 28. 7 x 5, 35. Dan seterusnya. Yang penting kurang dari 60. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian nomor 2, tentukan faktor dari 72. Bisa digunakan dengan tabel perkalian ya. Atau dibuat tabel. Berarti 72. Faktor dari 72 berarti gini ya. 72 itu berarti 1 x 72. Misalnya kalau 2 x berapa, 3 x berapa. Nanti dicari faktornya. Sama kayak tadi nyari faktor dari 10. 1 x 10, 2 x 5. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Tentukan faktor persekutuan dari pasang bilangan. Ini sama. Sama kayak ini ya. Cuman bilangannya beda. Kalau ini 24 x 16. Ini 24 x 32. Kemudian untuk soal yang nomor 4. Tentukan 2 kelipatan persekutuan pertama dari bilangan 4 dan 6. 2 kelipatan persekutuan pertama dari bilangan 4 dan 6. Misalnya kalau bilangan 4 dan 2. Kelipatan persekutuannya tadi kan ini 2, 4. 2 itu kan berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 itu berarti 4, 8, 12, 16, 20. 2 kelipatan persekutuan yang pertama. Ini kelipatan persekutuannya berarti sama dengan berapa? Ini ada 4. Kemudian berapa lagi? 8, 12. Nah, 2 kelipatan persekutuan yang pertama. Berarti yang pertama saja. 2 kelipatan persekutuannya. Berarti jawabannya di sini adalah 4 dan 8. Karena 2 kelipatan persekutuan yang pertama. 2 kelipatan persekutuan yang pertama. Berarti 4 dan 8. Walaupun di sini ada 12. Karena 2 yang pertama berarti kita ambil 4 dan 8. Nah, karena ini angkanya 4 dan 6 berarti nanti dibuat kelipatan 4 sama kelipatan 6. Dicari yang bersekutu yang 2 awal saja. Oke, itu untuk soal nomor 4. Ada yang ditanyakan untuk soalnya? Mau di-screenshot boleh? Ditunggu nanti juga boleh. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini dulu ya. Kita bahas untuk soal yang ditentukan. Semua faktor persekutuan 24 dan 16. Berarti ini hampir sama untuk soal nomor 3. Cuman angkanya yang berbeda ya. Oke, Pak Widya hapus dulu yang di sini. Pak Widya hapus dulu. Kita bahas dulu ya. Soalnya sudah hilang tadi tugasnya. Oke, berarti di sini faktor dari 24. Ini berarti 16, ini 24. Ini ya. 16. Faktor dari 16 berarti 1 kali 16. 2 kali 8. Ya, coba Pak Widya minta bantuan. Mbak Aura, Mbak Aura. Dinyalakan mic-nya Mbak Aura. Ya, Pak. Ya, habis 2 sama 8. Terus berapa lagi? 3 bisa enggak? 3 kali berapa? 16. 3. Tiga enggak bisa. Ya, berarti? Kalau 3 enggak bisa, 4. 4 kali berapa? 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. 5 enggak bisa ya. 6 enggak bisa. Berarti faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, 6, 6. Oke, sekarang yang 24. 24. Pak Widya minta tolong. Siapa yang belum pernah dipanggil Pak Widya ya? Mas Alvino udah? Udah belum Mas Alvino? Belum. Belum. Mas Alvino sekarang cari faktor dari 24. 24 berarti 1 kali 24. 24 berarti 2 kali berapa Mas Alvino? 24. 2 kali 2. 2 kali? 2. Ya, coba Mas Alvino videonya dibuka Mas Alvino. Yuk, Mas Alvino videonya dinyalakan. Ya, enggak apa-apa. 2 kali berapa? 2 kali berapa? Ya, 2 kali 12. Udah ada yang membantu. Mas Alvino belum mengerjakan ya? Belum selesai? 2 kali 12 ya. Pak, saya. Oke, Mbak Kirana wis, Mbak Kirana. Habis 2, 3 bisa enggak Pak Kirana? 3 kali 8. 3 kali 8. Oke. 4 bisa enggak Pak Kirana? 4 kali 6. 4 kali 6. 5 enggak bisa ya. Terus 6. 6 udah balik di sini. Berarti faktor dari 24 itu 1. Terus 2. 2. Terus 3. 4. 6. 6. 6. 8. 24. Panjang kayak kereta api. Nah, berarti faktor persekutuannya Pak Idy singkat aja ya, FP. Ini faktor persekutuannya berapa? 1, 2, 4, dan 8. 4. 4. 4, dan 8. 8. Ini ya, faktor persekutuan ya. Oke. Ini kayaknya Mas Abi enggak kelihatan ya, Mas Abi ya? Ya, Mas Abi enggak kelihatan. Oke. Oke, enggak apa-apa. Mas Abi sama Mbak Naura ini yang enggak kelihatan ya. Oke, enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan enggak untuk hari ini tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan? Tidak. Oke. Kalau enggak ada, berarti cukup sekian untuk pembelajaran kali ini ya. Semoga semuanya bisa. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan lagi ke Pak Widi ya. Jadi enggak usah sungkan-sungkan. Pak, ini belum usah ditanyakan enggak apa-apa. WI A Pak Widi dulu kalau misalnya mau ngerjakan, kok masih belum? Yang bagian mana? Tadi soalnya ada 4 soal ya. Sudah bisa dilihat tadi. Caranya seperti yang sudah dijelaskan Pak Widi ini ya. Jadi soal pertama tadi diminta untuk menentukan kelipatan. Pak, pasti tebak-tebak enggak Pak? Ya, pasti itu tebak-tebakannya ya. Oke. Oke, jadi sebelum tebak-tebakan, nanti Pak Widi selesaikan dulu rekodnya ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Caranya seperti apa? Yang jelas, diingat dulu. Kelipatan bilangan itu apa? Kemudian faktor dari bilangan itu caranya seperti apa? Nanti kalau itu sudah bisa, berarti kan kelipatan persekutuan sama faktor persekutuan juga bisa mengerjakan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Dan ini nanti kita gunakan karena masih ada satu lagi yaitu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terbesar atau KPK dan FPB. Nanti kita ambilnya dari sini ya. Sebenarnya kalau sudah bisa ini itu lebih mudah nyarinya. Tapi untuk KPK dan FPB nanti ada cara yaitu ponfaktor sama teknik sengkedan. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Pak Widi rasa cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan Pak Widi mohon maaf. Dan apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kembali ya Pak Widi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi stop share. Sebentar kok hilang. Ya oke ya. 13 tak. Pak 12 tak.